sekarang kita sampai pada nomor 18 untuk nomor yang lain ada di sini ya utul ogm 2018 kode 934 link dari playlist ini ada di kolom deskripsi silahkan cek hasil penjumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan berikut ini adalah ini kita menggunakan teori logaritma ya kalau kita punya log ya ik pangkat n nnya ini bisa turun n logik ya n logik jadi disini kita yang sebelah kiri kita lokkan yang kanan kita lokkan jadi lok dari ik pangkat empat lokik ya ini sama dengan ya ini ini juga dilakukan logik pangkat 12 dibagi 10 pangkat 8-8 ya coba di zoom sedikit 8 ini kelihatan ya oke nah kemudian kita punya rumus lagi log dari A per B ini adalah log A dikurangi log B ya ini nanti ini nanti jadi 4 log E terus kemudian log E gitu ya sama dengan log X pangkat 12 diburangi ya log 10 pangkat 8 oke ini ada rumus-rumus lagi ya jadi log E kalau dikalikan log E boleh ditulis log log kawadrat 8 kemudian nah log 10 ini sama dengan 1 oke kita lanjutkan disini nanti eh 4 log kawadrat X gitu nah ini ini akan sekalian dipindah ya dikurangi 12 log E ya sama dengan ini sekalian saya turunkan sekalian saya pindah bukan sama dengan ini dikurangi dulu ditambah berarti ditambah 8 log 10 sama dengan 0 8 log 10 ini ini adalah 1 berarti ini berarti ini terus sekalian kita bagi 4 ya kita bagi 4 jadi ini 10 log 10 ini kan 1 ya jadi kayak nggak ada gitu semua dibagi 4 ini akan menjadi log kuadrat X min 3 log E ya kemudian bagi 4 tambah 2 sama dengan 0 eh kemudian ini kita faktorkan kita faktorkan disini log E disini log E disini 2 disini 3 ya berarti min 2 disini min 1 ya jadi log X sama dengan 1 artinya apa X sama dengan 10 log 1 eh 10 pangkat 1 ya berarti sama dengan 10 kalau ini log X sama dengan 2 ini log X sama dengan 2 artinya ya ini kan pangkatnya 10 ya jadi kalau saya punya A log B sama dengan C sama dengan ini bisa diartikan A pangkat C sama dengan B nah jadikan eksponensial seperti ini nah disini pokoknya kan 10 ya jadi 10 pangkatnya 10 ya jadi 10 pangkat 2 sama dengan X berarti X nya adalah 100 ya oke yang ditanyakan adalah hasil penjumlan ya ini X1 ini X2 jadi X1 kalau ditambah X2 sama dengan 10 ditambah 100 nah berarti 100 110 110 nah ini adalah hasilnya dan jawabannya yang D untuk nomor 19 kita akan bahas di video berikutnya ketikaan teman